Hotman Paris merasa divitnah oleh Iklima Kim yang mengungkap sejumlah pengakuan mendapat perlakuan tak pantas darinya. Hotman Paris yang tak terima dengan tudingan miring dari Iklima Kim siap mengungkap kiriman video dan foto seksi dari Iklima Kim. Perseteruan antara Hotman Paris dengan Iklima Kim berbuntut panjang, setelah Iklima Kim mengaku dilecehkan Hotman Paris, kini giliran sang pengacara melakukan serangan balik. Hotman Paris terang-terangan mengaku dikirimi foto dan video seksi dari Iklima Kim. Atas tuduhan pelecehan, Hotman Paris juga bakal melaporkan Iklima Kim ke polisi. Air susu dibalas dengan air tuba, ungkap Hotman Paris. Diketahui, Iklima Kim sebelumnya merupakan asisten pribadi, Aspri Hotman Paris yang kesembilan. Dia mendadak menjadi sorotan karena memutuskan berhenti menjadi Aspri Hotman Paris. Dalam salah satu alasannya, Iklima Kim mengaku telah dilecehkan oleh sang pengcara kondang. Namun, Hotman Paris membantah tudingan melakukan pelecehan seksual terhadap Iklima Kim, wanita yang mengaku pernah menjadi asisten pribadinya awal tahun 2022 lalu. Tak sampai di situ, Iklima Kim baru-baru ini mengaku diminta Hotman Paris agar mengenakan pakaian seksi saat tampil di sebuah acara televisi. Tudingan tersebut lagi-lagi dibantah Hotman Paris. Pengacara berusia 62 tahun itu bahkan menyebut Iklima Kim selalu tampil seksi di media sosial tanpa diminta oleh dirinya. Cewek ini mengaku kewartawan korban pelecehan karena diminta Hotman pakaian seksi di bulan Februari untuk TV show. Ini tuduhan dia, tapi hampir semua postingan foto dia di Instagrannya semua seksi dan nyaris terbuka bagian tertentu tulis Hotman Paris di kutip Tribun Lampung, Minggu, tanggal 1 Mei tahun 2022. Tak terima dirinya terus dituduh melakukan hal-hal tak terpuji, Hotman Paris kemudian mengungkap jasanya pada Iklima. Hotman Paris mengaku dirinya kala itu diminta oleh mantan asprinya itu untuk mengorbitkan Iklima sebagai artis lewat cara menjadi asisten pribadi. Hotman pun tak menyangka, kini Iklima sudah mulai terkenal, bukannya berterima kasih, namun Hotman Paris kecewa karena dirinya menuai fitnahan dari Iklima. Air susu dibalas dengan air tuba, ungkapnya. Dia main di Indosiar gara-gara seri tampil di IG Hotman Paris ofisial bahkan Hotman ajak main figuran di TransTV. Awalnya dia mohon banget agar dipromosikan jadi artis terang Hotman Paris. Berbanding terbalik dengan tuduhan pelecehan yang sedang heboh, Iklima Kim justru diceritakan yang mengirim foto dan video seksi. Hotman Paris pun siap membongkar foto dan video yang diterimanya dari sang mantan aspri itu kepada publik. Awas sebentar lagi ada foto dan video seksi cewek kirim ke Hotman TGL tanggal 21 Maret tahun 2022. Tunggu bentar lagi pungkasnya.